Seperti inilah detik-detik aksi pencurian tiga buah helm di area parkir SMP Al-Mujahidin Gunung Kidul yang berhasil terekam kamera CCTV. Pelaku yang membawa sebuah motor metik berwarna hitam tersebut beraksi seorang diri. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku terlihat mondar mandir dan mengawasi area parkiran yang ditinggal sholat berjamaah. Pelaku juga membawa sebuah tas berukuran besar yang digunakan sebagai tempat penyimpanan helm curian. Saat kejadian, seluruh guru dan juga karyawan sedang menjalankan sholat asar berjamaah. Lantaran area parkir kosong membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Dalam aksinya tersebut, pelaku berhasil membawa kabur tiga buah helm keluaran terbaru dengan total kerugian lebih dari 1,1 juta rupiah. Kasus pencuran helm di area parkir sekolah ini bukan pertama kalinya terjadi. Sejauh ini sudah tiga kali kasus pencuran helm terjadi di area parkir SMP Al-Mujahidin. Kasus tersebut kini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi memang kita kan mempunyai CCTV dan kejadian itu mulai terlihat ketika ada karyawan saya yang mau pulang. Dan itu helmnya sudah tidak ada. Akhirnya kita cek CCTV sekitar jam 15.30. Ternyata memang diambil orang. Dan kejadian itu memang ya cukup sering di sini. Ini mungkin ya sudah yang ketiga kalilah. Dan hanya saja yang ini paling banyak tingkat kerugiannya. Sampai jumpa di sini.